Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua sebuah settingan static routing atau routing static dimana pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 2 buah mikrotik disini ada mikrotik 1 kemudian ini mikrotik 2 dimana mikrotik 1 sudah ada sumber internet di port ether 1 kemudian dikoneksikan dengan mikrotik 2 menggunakan port ether 3 dan di mikrotik 2 disini menggunakan port ether 1 jadi sumber internet mikrotik 2 itu berasal dari mikrotik 1 kemudian ada beberapa client terkoneksi disini ada di port 2 ini nantinya terkoneksi ke router totaling n200r yang nantinya akan berfungsi sebagai client static kemudian di port 3 ada terkoneksi ke router totaling n300rt yang nantinya difungsikan sebagai client PPOE dan yang di ether 3 ini ada OLT yang seperti kemarin ya ini masih saya fungsikan ke arah OLT kemudian di ether terakhir 5 ini ini terkoneksi ke komputer saya jadi nanti ini yang mungkin akan kita pindah-pindah ya yang arah ke komputer baik bagaimana cara settingannya mari saya tunjukkan di layar komputer baik teman-teman semua sekarang kita sudah berada di layar komputer nah sekarang saya akan tunjukkan untuk settingan masing-masing mikrotik ya saya coba buka dulu mikrotiknya ini yang ke 5.1 saya konekin dulu ini komputer mikrotik 1 ya di mikrotik 1 untuk settingan interface-nya dulu saya lihat ya disini sudah menyala itu adalah yang R R ini di ether bridge jadi ini menggunakan bridge 1 dimana di bridge itu yang menjadi portnya adalah ether 3, 4, dan 5 ya nantinya jadi 3, 4, dan 5 itu nantinya adalah sama ya jadi 3, 4, dan 5 itu adalah 1 interface dengan bridge 1 baik kemudian untuk IP address-nya ini masih sama seperti seperti di video sebelumnya ya tentang setting nut untuk bisa remote OLT melalui mikrotik 1 ini untuk bridge 1 alamatnya itu IP address-nya 192.108.5.1 dimana ini sebagai IP address untuk ke jaringan lokal dari mikrotik 1 ini dan ini untuk internetnya di address 1 oke teman-teman ini untuk settingan mikrotik 1 ya kurang lebih seperti ini kemudian untuk mikrotik 2-nya ya saya akan koneksikan ke mikrotik 2-nya di mikrotik 2-nya kita koneksikan ke ini yang 88.1 ya connect nah di mikrotik 2 itu untuk interface-nya di mikrotik 2 itu ada bridge 1 juga sama dimana bridge 1 itu slave-nya ada 2 ya itu ether 4 dan ether 5 ya yang terhubung ke OLT dan komputer ya jadi ini sedikit ada perubahan ya dimana nantinya WAN-nya itu di ether 1 dimana ini yang nantinya terkoneksi ke mikrotik 1 ya jadi WAN-nya ini terkoneksi ke mikrotik 1 ada ether 2 sebagai nanti dihubungan dengan router n200RT dimana ada setting static situ dan ether 3 untuk ppoe ya dimana dikoneksikan dengan router n300RT ini sudah jalan semua service ppoe-nya juga jadi di ppoe sudah ada satu client yang terkoneksi nah kalau kita lihat ppoe-nya disini sudah ada satu client aja dulu ya ini untuk percobaan aja sih ya ini IP address-nya 19.18.89.2 oke kemudian kalau kita melihat IP address ya IP address-nya itu untuk WAN-nya ini ada sedikit berubahan dengan settingan sebelumnya ya dimana disini mendapatkan IP secara dinamik sebaiknya sih static cuman ini untuk ini aja gak masalah nanti bisa aja dibuat static ya ini sementara dinamik aja jadi teman-teman kalau bisa setting static aja untuk WAN-nya nah kemudian ini untuk ether 1 ini untuk client static kemudian ether ada interface PPPOE ini ya untuk client PPPOE ya ini sebenarnya terkoneksi juga ke ether 3 ya terkoneksi ke ether 3 untuk client PPPOE nya oke biasanya sih PPPOE dia akan membentuk sebuah interface tersendiri oke untuk IP address-nya untuk static itu dibuat 192.168 80.1 ya per 24 ya kemudian disini untuk yang lokal DHCP ya ini untuk DHCP 88.1 di bridge 1 ya karena dia punya beberapa interface lagi di bridge 1 ini jadi bridge 1 itu untuk port-nya hanya 2 ya ini di mikrotik 2 teman-teman ya itu port ether 4 dan ether 5 jadi interface itu terkoneksi ke IUD dan ether 5 terkoneksi ke komputer saya ya ini ikut ke bridge 1 ya sini IP address-nya ada 3 IP address lokal teman-teman ya 3 IP address lokal 88.1 untuk DHCP static itu 80.1 kemudian PPPOE di 89.1 baik teman-teman bagaimana sih caranya agar klien klien lokal ini bisa terkoneksi ya teman-teman jadi klien-klien lokal ini bisa kita remote ya dari dari mikrotik 1 ini kan dari mikrotik 2 ya ini komputer saya terkoneksi di mikrotik 2 nah secara langsung ini pasti bisa ya teman-teman kalau nantinya pada saat saya hubungkan dengan mikrotik 1 apakah bisa atau enggak ya terus bagaimana caranya kalau nanti enggak bisa supaya bisa itu bagaimana caranya oke kita lihat dulu disini ya settingan mikrotik 2 dan saya terhubung ke mikrotik 2 ini secara langsung ya untuk kliennya tentunya klien-klien tersebut ya teman-teman klien-klien yang sudah ada di ini baik static PPOE maupun yang DHCP ini tentunya adalah klien-klien yang bisa di remote ya nah ini saya coba dulu untuk remote yang static ya jadi klien-klien yang sudah di remote misalkan di router untuk klien yang N200RE ya itu teman-teman harus setting dulu supaya router tersebut bisa di remote melalui port 1 ya ini IP nya 192 titik 168 titik 80 80 80 80 titik 2 nah ini kemudian input nya oke jadi tentunya teman-teman sudah pernah setting jadi seperti ini bisa di remote ya jadi supaya bisa di remote melalui IP ini ini setinggal login berarti sudah bisa di remote ya teman-teman mungkin saya tunjukkan ya oke isinya seperti apa oke secara secara simple ya secara simple ya ini settingannya static IP 80.2 ini semuanya manual ya karena kan static netmask gateway nya 80.1 DNS nya juga 80.1 kalau teman-teman mau lihat dimana sih settingan untuk supaya bisa di remote itu teman-teman bisa kelari ke network kemudian one ya ini disini teman-teman ya enable ping dan enable web server access on one ini kalau yang total link n200 dan kemudian satu lagi itu total link yang sebagai pppoe nah ini contoh ya jadi ini contoh yang pppoe itu 89.2 ini sudah ya 89.2 8080 ini sudah masuk ke router total link n300rt ini teman-teman ya oke saya login 5x0 oke oke pas berlihat benar-benar standar ya nah ini sudah terkoneksi ke pppoe kalau melihat settingannya di advanced network ya ini one nah ini pppoe kemudian untuk ping dan enable web servernya juga dicentang ini n300rt ya untuk router yang pppoe ini contoh aja sih jadi untuk simulasi ini bisa di remote melalui mikrotik 2 ya yang old juga ya yang old juga ini melalui mikrotik 2 ini juga masih sama yang kemarin ya jadi settingannya masih sama 92 titik 168 titik 88 titik 88 ya ini masih tanpa ini ya masih tanpa port nah ini old juga bisa di remote semuanya ini berada di bawah mikrotik 2 ya di lokal sendiri ya jadi masih otomatis masih bisa ya terkoneksi karena memang terhubung langsung dengan mikrotik 2 oke teman-teman ya ini posisinya berada di mikrotik 2 semua bisa di remote baik static ya klien static ini masih bisa di remote kemudian untuk pppoe ya juga bisa di remote ya ini yang pppoe kemudian old yang menggunakan dhcp ya tapi ini dibikin static ya disininya tetap bisa di remote oke ya kemudian kita coba lihat ya sekarang waktunya kita coba pindah ya ke kesini ya oke ya saya pindah dulu untuk koneksinya ya dari mikrotik 2 ke mikrotik 1 saya pindah dulu oke saya pindahkan ke matrix 1 oke tunggu dulu sebentar mungkin ini akan lockout dulu keluar dulu pinboxnya nah keluar dulu kemudian nanti akan reconnect ulang nah ini sudah masuk ini sudah masuk yang mikrotik 2 nya ini gak mau ya gak mau masuk ya oke mungkin harus diganti IP 1 dari mikrotik 2 ya kalau mau diganti ini gak usah gak apa-apa sih saya close dulu ya oke sekarang sudah terhubung ke mikrotik 1 nah bagaimana sih caranya biar ini ya client static ya ini kan kalau saya reload ini reload ya kemudian yang ini juga saya reload yang ini saya reload reload apa yang terjadi ini di tiga-tiganya klien static klien pppwe ini yang di ECP ya ini sebenarnya bengong ya teman-teman ya bengong ini ya ini saya hapus dulu saya enter nah itu kan bengong jadi emang gak connect ya yang ini juga gak connect sama ini gak connect yang yang juga gak connect oke jadi ini sebenarnya sudah gak connect teman-teman di bawah mikrotik 1 ya jadi pada saat kita pindah ke mikrotik 1 dengan menggunakan IP tersebut tidak terkoneksi nah bagaimana supaya bisa terkoneksi inilah yang akan kita setting teman-teman ya kalau kemarin kita menggunakan NAT nah itu sekarang kita menggunakan IP root ya atau routing static atau static routing kalau menggunakan NAT kemarin untuk OLT itu disettingnya di mikrotik 2 kalau menggunakan routing static atau static routing mikrotik 1 yang disetting jadi kita nanti lari ke menu IP root nah disini akan kita tambahkan suatu aturan ya suatu aturan supaya bisa terkoneksi ke mikrotik 2 dan bisa meremote maksudnya supaya kita bisa meremote klien-klien lokal yang berada di mikrotik 2 caranya bagaimana kita harus menambahkan ya menambahkan disini ya kita tambahkan satu aturan baru yang pertama adalah alamat jaringan jadi networknya sekaligus ya misalkan kita mau menambahkan suatu jaringan untuk yang klien static ya itu kan 80.1 per 24 bukan 1 berarti disini 0 ya karena kan kita network yang ditambahkan yang ditambahkan network artinya seluruh jaringan lokal yang ada di mikrotik 2 dengan alamat sekian itu nanti akan kita bisa remote semua jadi dengan network 80.0 ya gatewaynya ini adalah alamat yang akan dilewati ya gatewaynya jadi mirip dengan seperti ini ini kan 00 itu ke internet dimana nantinya kalau mencari alamat apapun larinya ke sini alamat dari modem internet kalau ini nantinya artinya akan mencari alamat 80.0 itu ke alamat dari 192.168 5.249 ini adalah alamat 1 atau alamat internet dari mikrotik 2 jadi tambahkan alamat mikrotik 2 jadi nantinya pada saat mencari alamat network alamat api yang berada di internet 80.0 itu akan lari ke alamat 192.168 5.249 jadi 5.249 ini sebagai pintunya atau gateway ini kita apply dulu reachable bridge 1 jadi secara otomatis itu akan ada tulisan reachable bridge 1 oke teman-teman sekarang kita coba ping dulu biar memastikan sudah terkoneksi apa belum coba kita ping dulu ini sudah saya pernah ketik untuk nyoba ini 80.2 reply apa tidak ternyata sudah reply teman-teman jadi ini sudah reply oke kita perhentikan dulu berarti seharusnya 80.0 atau router sekarang seharusnya sudah bisa di remote nah ini secara otomatis langsung connect teman-teman ini berada di posisi pada saat saya terkoneksi komputer saya ini running ini di mikrotik 1 jadi ini sudah bisa diremote oke ini untuk alamat IP address yang 80.0 atau network 80.0 jadi semua IP address dengan alamat lokal 80.0 ini bisa diremote oke misalkan ini saya masukkan AQW S nah ini sudah bisa masuk ke settingannya juga artinya sudah terkoneksi teman-teman oke kemudian yang ini yang ini belum bisa 89.2 jadi caranya sama teman-teman yang 89.2 juga ini kan misalkan saya ping dulu 89.2 ini ini masih ini koneknya gak tau kemana ya triplaynya kesini ya oke sekarang kita coba untuk tambahkan aturan yang sama persis tinggal rupanya sedikit bisa ditambahkan bisa copy juga bisa ya jadi kalau mau cepat jadi copy aja ini copy gitu kayak gini yang ini di close aja kemudian kalau udah di copy kita ganti alamatnya disini 89 oke tinggal reply nah nambah satu ya nambah satu yang 89 nah sekarang sudah reply teman-teman ya gampang ya jadi 89 sudah reply dan kita lihat disini kita reload sudah terkoneksi teman-teman ya jadi gampang teman-teman ya tinggal menambahkan satu aturan network dari alamat di mikrotik 2 yang akan kita remote itu kita tambahkan aturannya di routing oke ini belum mau oke ini sudah bisa masuk settingannya juga oke ya jadi tinggal sekarang yang OLT ya sama aja sebenarnya ya jadi kalau misalkan kita tambahkan kemarin si OLT sudah bisa di remote ya teman-teman menggunakan NAT misalkan waduh kayaknya enakan menggunakan routing boleh teman-teman jadi diganti NATnya menjadi routing jadi kita tidak apa lagi menggunakan IP public dari si router mikrotik 2 ya jadi kita cukup menambahkan routing jadi sebenarnya untuk remote kita bisa menggunakan NAT bisa juga menggunakan routing ini ya teman-teman jadi misalkan mau manual deh manual boleh 192.168.88.0 per 24 ya kedua-nya 192.168.5.249 oke kemudian kita apply nah langsung aja apply ya kita apply coba kita ganti pingnya ke 8.8.8.8.8.8 ya oke sudah reply juga teman-teman ya artinya sudah bisa kita remote ya untuk IP yang 8.8 coba kita lihat kita reload dan sudah bisa kita remote teman-teman ya jadi kita kita gak perlu lagi mengetik ya kemarin kita mengetik IP public dari atau IP1 dari mikrotik 2 ya tetapi sekarang kita gak perlu lagi mengetik IP1 dari mikrotik 2 tetapi langsung IP address-nya karena IP address atau network dari si jaringan 88.0 di mikrotik 2 sudah kita tambahkan ya sudah kita tambahkan di IP root sini ya ini 3 buah aturan ini sudah kita tambahkan dan bisa kita gunakan untuk meremote device-to-vice atau router-router client baik itu static ya ppoe maupun dhcp ya jadi saya contohkan 3 sekaligus sini ya dhcp static maupun ppoe oke teman-teman jadi sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ya terpenting kita adalah memahami ya aturan ini ya kita memahami bahwa saya saya ulang lagi aturan ini artinya seperti apa sih artinya pada saat kita akan mencari sebuah jaringan dimana bentuk IP address-nya adalah seperti ini ya 192.168.80.1 sampai 256 ya 1 sampai 254 ya itu nantinya akan diarahkan ke gateway ya ke pintu keluarnya adalah IP ini IP ini adalah alamat 1 dari mikrotik 2 maka akan dicari ya di mikrotik 2 kalau berasa dicari di mikrotik 2 mikrotik 2 akan mencarikan dan oh itu loh ada ya IP 80.2 misalkan ada di di bawah saya ada langsung langsung dikasih tahu dan langsung bisa dibuka ya seperti itu ya begitu pula aturan-aturan yang lain yang seperti ini yang DHCP ya yang ini yang DHCP klien DHCP yang terkoneksi ke OLT ya ini juga sama artinya juga sama mencari jaringan 88.0 dimana dia akan mencari ke pintu keluarnya ke gateway-nya adalah ini 192.168.5.249 jadi lari ke gateway-nya ini adalah mikrotik 2 jadi pintu pintu keluarnya di mikrotik 2 ada jaringan ini maka bisa dibuka juga ya sama juga dengan yang 89 ya jadi mencari alamat 89.2 ya dimana nyarinya di ktw-nya ktw-nya 5.249 ini adalah alamat mikrotik 2 di mikrotik 2 ada ya jaringan ini maka akan bisa terbuka oke ya kurang lebih artinya seperti itu teman-teman ya jadi itulah aturan routing static ya static routing jadi IP route ini sebenarnya ditambahkan bisa secara manual seperti tadi kita tambahkan atau bisa ditambahkan secara otomatis ya atau dynamic ya jadi kalau kita lihat yang seperti ini ini adalah dynamic ini kelihatan dynamic active connected kalau ini active static ya jadi ini ditambahkan secara manual yang ini juga dynamic active connected jadi bisa gak yang ini ditambahkan secara otomatik bisa ya jadi teman-teman nanti kalaupun mau ditambahkan secara matik itu ada yang namanya routing disini ya ada OSPF ya ada BGP ya RIP ya nah ini yang yang pernah saya pakai yang OSPF ya jadi kalau misalkan mau mencoba untuk yang OSPF silahkan ya dicoba bagaimana caranya yang OSPF mungkin nanti di next video akan saya tunjukkan bagaimana cara routing otomatik atau dynamic routing menggunakan OSPF oke itu saja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara setting routing static atau static routing di mikrotik ya untuk bisa meremote jaringan lokal dari mikrotik yang lain dengan menambahkan aturan routing di menu IP route oke itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru yang saya upload dan jangan lupa kalau ada yang ingin bertanya atau ingin rekir video silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan bagi teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat dan ingin berterima kasih silahkan teman-teman bisa ya dengan mengklik tombol terima kasih di bawah video ya itu ada menu-menunya untuk berdonasi menggunakan super thanks atau terima kasih dan silahkan untuk like comment and share jika video ini bermanfaat itu saja berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati